warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kami dari kelompok satu yang dengan judul perencangan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik di kota Bekasi selanjutnya ada anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Rehan Adinata Pamukkas lalu selanjutnya ada teman saya Muhammad Hanif Akbar lalu ada teman saya juga Amanda Prisilia lalu ada teman saya lagi Ziyad Ahmad Fatullah lalu ada Umar Zaki dan juga Hilmi Adrian Syah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Amanda yang pertama itu ada pendahuluan kota Bekasi yang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia menghadapi tentangan khusus terkait dengan pertumbuhan populasi yang pesat dan kebutuhan layanan publik yang meningkat oleh karena itu perencana peta rencana sistem pemerintah berbasis elektronik dianggap sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan tersebut next yaitu tujuan tujuan dari penelitian ini yang pertama kita akan mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan dalam integrasi data dan informasi pemerintahan kota Bekasi ke dalam satu sistem yang terpusat kedua yaitu kita mengetahui komponen yang digunakan dalam penyusunan repit rencana SPBE di kota Bekasi yang ketiga kita mengidentifikasi hambatan teknis dan non teknis serta merancang solusi yang efektif dalam pembuatan peta rencana SPBE yang terintegrasi di kota Bekasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Muhammad Hani waktu yang tepat dipersilakan terima kasih Amanda selanjutnya ada tahapan proses yang tahapan pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan yaitu kita menentukan tujuan dari pembuatan peta rencana tersebut kita mengidentifikasi stakeholder dan pihak mana saja yang perlu dilibatkan selanjutnya ada pengumpulan data yaitu kita mengumpulkan data yang dibutuhkan seperti data infrastructure dan data lain yang real fund ini dapat meliputi survei lapangan secara langsung atau mendapat data dari lembaga pemerintahan atau data dari lembaga riset selanjutnya ada analisis data analisis data yaitu kita melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasi pola tren ataupun masalah yang ada analisis ini membantu dalam memahami kondisi yang ada saat ini dan potensi yang mungkin akan timbul nantinya selanjutnya ada perencanaan konsep yaitu kita membuat konsep dasar untuk peta rencana berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan kemudian kita menentukan elemen-elemen apa saja yang akan dimasukkan ke dalam peta rencana seperti data guna lahan infrastructure lingkungan hidup transportasi dan lain-lain selanjutnya masih dalam tahapan yaitu tahapan penyusunan draft peta yaitu kita menyusun draft peta rencana berdasarkan konsep yang telah dirancang selanjutnya konsultasi dan validasi kita melakukan konsultasi dengan stakeholder terkait seperti pemerintah daerah komunitas ahli lingkungan atau sebagainya yang sehingga bisa didapatkan masukan dan validasi yang cukup untuk draft peta rencana yang disusun selanjutnya yang terakhir yaitu penyempurnaan dan finalisasi selanjutnya kita melakukan penyempurnaan terhadap draft peta rencana memastikan bahwa tidak ada perubahan dan penyesuaian yang diperlukan sehingga peta rencana mencerminkan aspirasi dan kebutuhan semua pihak yang terkait selanjutnya yaitu valid next oke ini alat yang kita gunakan yang pertama ada software untuk pembuatan diagram kita menggunakan draw.io yaitu dapat digunakan untuk membuat diagram alur kerja dan diagram lainnya yang digunakan dalam peta rencana selanjutnya software yang digunakan untuk pengelolaan dokumen kita menggunakan Google Docs sebagai software untuk menyusun dokumen teks yang menjelaskan rincian peta rencana tersebut selanjutnya hardware yang digunakan yaitu komputer dan laptop untuk menjalankan software-software tersebut dan melakukan pengelolaan data oke selanjutnya oke mungkin untuk selanjutnya akan dibahas oleh Ziat baik terima kasih Hanif Akbar selanjutnya sini saya akan membahas yaitu hasil penelitian tahapan implementasi SPBE di Kota Bekasi sudah dimulai sejak tahun 2017 dengan ditetapkan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi dalam peraturan gubernur nomor 67 tahun 2017 pada akhir 2019 dilakukan monitoring terhadap penerapan TIK di lembaga pemerintahan secara nasional yang pada tahun 2018 disebut dengan sistem pemerintahan basis elektronik atau SPBE di semua instansi pemerintah pusat dan daerah nilai indeks-indeks SPBE menggambarkan tingkat kematangan pengembangan kapabilitas pemerintah daerah yang mencakup kapabilitas proses dan kapabilitas layanan kapabilitas proses mengukur kemampuan pemerintah daerah yang meliputi daerah meliputi tata kelola dan manajemen SPBE di sebelahnya ada sebuah tabel nilai indeks dan predikat jadi nilai indeks SPBE menggambarkan tingkat kematangan pengembangan kapabilitas pemerintah daerah ada kota Bekasi selanjutnya ada di nilai indeks domain kebijakan SPBE di tabel ini menjelaskan penilaian evaluasi yang dilakukan melalui pengukuran tingkat kematangan menggunakan e-government maturity model yang mengacu pada 3 domain 7 aspek dan 35 indikator SPBE secara detail perolehan nilai indeks masing-masing domain aspek dan indikator lalu ini adalah tabel dari nilai indeks domain tata kelola SPBE lalu lalu yang ini nilai indeks domain layanan SPBE terkait dengan perlehan nilai indeks SPBE pada segi indikator aspek maupun domain dapat dilihat pada tabel dan grafik yang disajikan barusan mengidentifikasikan hasil yang baik hal ini berarti bahwa tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dijalankan oleh pemerintah di kota Bekasi memperoleh predikat cukup mengacu pada nilai indeks SPBE yang digunakan selanjutnya akan dilanjutin oleh teman saya Umar Zaki terima kasih Zia Tahmat baik selanjutnya disini saya akan menerangkan kendala dan hambatan disini terdapat 4 hal yang pertama itu belum adanya pedoman dasar peta rencana SPBE kota Bekasi yaitu peta rencana SPB nasional dan tidak detail program atau kegiatan dari perangkat daerah dalam questionnaire peta rencana selanjutnya belum adanya layanan digital tematik yang terintegrasi dari seluruh perangkat daerah dan yang terakhir itu ambatannya adanya gap pada tahun peta rencana SPBE kota Bekasi dengan RPJMD kota Bekasi lanjutnya masuk ke proses penyelesaian disini perlu menyelaraskan ruang lingkup terus juga memastikan program dan kegiatan disusun dengan inisiatif strategis lanjutnya memastikan setiap inisiatif merupakan tindak lanjut dari rencana berdasarkan analisis yang tertuang pada rencana SPBE kota Bekasi selanjutnya mensinerdikikan masa berlaku peta rencana SPBE dengan RPJMD kota Bekasi selanjutnya menyesuaikan peta rencananya dengan sistematik peta rencana SPBE selanjutnya menghubungkan antara tahap pelaksanaan SPBE dengan daftar kegiatan atau rencananya selanjutnya menentukan sasaran program atau kegiatan dari dokumen strategis selaras dengan dokumen setelah itu memastikan kategori muatan sesuai muatan peta rencana SPBE pemerintah daerah dan yang terakhir memastikan keterpaduan rencana dan anggaran SPBE berikut untuk proses penasaran selanjutnya masuk ke kesimpulan yang akan dilanjutkan oleh rekan kami di persilah baik terima kasih berdasarkan penjelasan dan poin-poin yang sudah disebutkan di penelitian ini merujuk kepada sebuah kesimpulan dari implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik ini di kota Bekasi telah dimulai sejak tahun 2017 dan telah mengalami berbagai upaya peningkatan kapabilitas teknologi informasi dan komunikasi hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kematangan kapabilitas pemerintah daerah masih berada pada kuturi cukup dengan nilai di bawah 2,6 dari skala 5 menunjukkan bahwasannya perlu diperbaiki dalam berbagai aspek termasuk kapabilitas proses dan kapabilitas layanan dan dari penelitian ini juga merujuk kepada sebuah saran yaitu untuk meningkatkan implementasi SPBE di kota Bekasi ini perlu dilakukan peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi termasuk jaringan komunikasi pusat data dan perangkat keras yang memadai untuk mendukung operasional SPBE upaya signifikat dapat diterapkan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang fokus pada pengelolaan dan penggunaan teknologi informasi juga sangat diperlukan untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Rehan Adinata baik saya rasa cukup kami dari kelompok 1 izin undur diri bila ada salah kata mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati